Penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau kelompok separatis teroris atau KST di Distrik Kenyam Kebupatan Duga Provinsi Papua kini bertambah satu orang, yaitu Pratumar Wilson Anderson, pada Minggu 27 Maret 2022. Sebelumnya, pada Sabtu 26 Maret 2022 sore, aksi keji berupa penyerangan pos marinir perikanan Kuari Bawah di Distrik Kenyam Kebupatan Duga tersebut menewaskan satu anggota TNI, Leta Marmoh Iqbal. Bertambahnya satu korban penyerangan KKB atau KST tersebut disampaikan wakab Pemdam 17 atau Candrawasi, Letkol INF Candra Kurniawan SE dalam keterangan, pada Minggu 27 Maret 2022 siang. Almarhum Pratumar Wilson sebelumnya telah mendapatkan penanganan medis dari Dr. Satgas, namun tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Jelas wakab Pemdam pada Minggu 27 Maret 2022 siang. Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini proses evakuasi personel Satgas Muara dan perairan atau MUPE, Kops Marinir dari Distrik Kenyam Kebupatan Duga, Provinsi Papua, dibawa ke Bandara Mojes Kilangin, Timika Kebupatan Mimika, Provinsi Papua pada hari ini. Pada Minggu 27 Maret 2022 menggunakan helikopter milik TNI AU. Kedua korban yang meninggal dunia telah tiba di RSUD Mimika untuk dilaksanakan pemulasaran tegasnya. Sedangkan, 6 orang korban luka-luka, antara lain serda RM, BP, EES, Pratu Asa, Prada ADP, dan LH, langsung dirawat di IRT RSUD, Kebupatan Mimika, Provinsi Papua. Kemudian, untuk 2 orang yang mengalami luka ringan, antara lain, Pratu RS dan DS, masih berada di Kenyam Kebupatan Duga, Provinsi Papua. Masih menurut wakab Pemdam, korban meninggal dunia atas nama almarhum Ledamu Iqbal rencananya pada Senin 28 Maret 2022 akan diraksanakan upacara pelepasan jernajah. Dilanjutkan dengan pemberangkatan ke rumah duka, menggunakan pesawat udara ke Makassar, dan lanjut menuju kendari. Termasuk almarhum Pratu Wilson Anderson, juga direncanakan pada Senin 28 Maret 2022, akan dilaksanakan upacara pelepasan jernajah dan diberangkatkan ke rumah duka, menggunakan pesawat udara transit di Makassar, Surabaya, kemudian menuju Kupang. Terima kasih telah menonton!